Musibah kebakaran yang melanda Kelurahan Seberang Tembilahan RT01 RW03 Kampung Baru pada minggu sore kemarin menghanguskan 11 rumah milik keluarga dan 1 gudang kopra. Wakil Bupati Indra Girihilir Haji Samsudin Uti didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Saipudin berkesempatan untuk mengunjungi lokasi musibah kebakaran dan memberikan bantuan berupa sembako kepada 15 kepala keluarga yang rumahnya habis dilahap si jago merah. Haji Samsudin Uti mengatakan bahwa dirinya turut berduka cita dengan musibah kebakaran yang telah terjadi pada minggu sore kemarin. Wakil Bupati juga mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan kepedulian dan kewajiban pemerintah terhadap korban musibah kebakaran. Wakil Bupati berharap masyarakat Indra Girihilir untuk tetap berhati-hati sebab saat ini Kabupaten Indra Girihilir sedang rawan akan terjadinya kebakaran. Masyarakat berhati-hati terutama tadi saya sampaikan masalah aliran listrik yang harus dihati-hati betul. Kemudian membuang sampah dan segala macam jangan main buang-buang gitu aja. Jadi saya menghimpau kepada masyarakat berhati-hatilah buatlah sistem keamanan keliling seskambling yang lebih akurat dan kejadian. Apalagi hari ini hotspot kita tinggi 93. Selain sembako, Wakil Bupati Indra Girihilir juga menyerahkan tenda gulung, perlengkapan kebersihan lansia, perlengkapan makan, seragam sekolah, dan matras. Kedatangan Wakil Bupati Indra Girihilir ini selain didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, juga turut didampingi oleh Sekcam Tembilahan Kota, Lurah Seberang Tembilahan, dan Lurah Seberang Tembilahan Barat. Ahmad Nasrun CK melaporkan untuk Gemilang Televisi.